A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda Malu dan sedikit bicara itu dua cabang dari iman Sedang perkataan kotor dan banyak bicara itu dua cabang dari kemunafikan Pertanyaan yang pertama Apakah orang yang mempunyai karakter cerewet masuk dalam kategori ini? Kemudian yang kedua Apakah orang yang berprofesi sebagai komentator Misal komentator bula Itu juga dekat dengan kemunafikan Ustadz Karena komentator itu banyak bicara Bagaimana dengan orang yang pemarah Dan banyak bicara untuk meluapkan isi dadanya Ustadz Apa juga dekat dengan kemunafikan? Nanti saya juga termasuk ini Karena banyak bicara Menjelangkan candle semua hanya saya yang bicara Yang dimaksud itu Banyak bicara disitu Bicara yang tidak ada manfaatnya Yang tidak ada manfaatnya Maka kalau karakter cerewet Allah itu tidak pernah menciptakan Tidak pernah menciptakan seorang anak manusia dengan karakter cerewet Kok bisa menjadi cerewet Ya orangnya sendiri Bukan Allah itu Orang cerewet itu biasanya Dia akan berbicara Hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya Orang cerewet itu semua hal dikomentari Ketika diundang wali Mah Dia makan Yang tidak suka pedas Dia akan komentar Wah sambelnya kaya remason Yang masak sobor Dia komentar Karena cerewet Wah ayahnya cilik-cilik Ini yang punya gawe ini Cetil, bakhil Ayahnya cilik-cilik Dikomentari terus Apalagi tidak keluar es krimnya Komentar juga biasa Ini enak esnya Ini ga ada esnya Komentar lagi Teh kurang lagi Dikomentari itu cerewet namanya Itu tidak baik Tidak baik Karena karakter cerewet itu Jangankan ketemu orang Melihat di media sosial Status apa itu juga Suudun komentarnya suudun Allah Diterima Di kampus favorit anaknya Allah paling lewat pintu belakang Itu cerewet Ini yang dekat dengan sifat Kemunafikan Tapi kalau komentator bola Itu manfaat Kenapa? Karena jadi ngerti Oh yang sedang menggiring bola Fulan Oh ini namanya Fulan Kemudian yang sedang Ngegul ke namanya Fulan Tim yang bermain ini Sehingga ada daya tarik Komentator bola Sah-sah saja Orang yang tidak tahu Istilah-istilah dalam sepa bola Menjadi tahu Offset Tasallul Dalam bahasa Arab Ya kan offset Tasallul Kalau kita mendengarkan Komentatornya orang Arab Banyak gak ngerti kita Mungkin kita amin-amin Mungkin amin-amin Ya salam Ya salam La'abun jamilun Ya salam Hadaf-hadaf Ya lirro'ah Amin Itu Itu kalau komentator bola Tidak Nah nanti kalau Itu dekat dengan Kemunafikan Tidak ada no manusia yang bicara Nanti kalau paswalimah Apa dalam istilah ada apa Pamak apa Pamangkuk apa Bagio-bagia itu apa Pambak Ya pambagio harjo Apa itu ya munafik terusan Itu banyak bicara Ini maksudnya Yang dekat dengan Kemunafikan Ini banyak bicara Yang tidak manfaat Ini Orang munafik itu Dia bicaranya Tidak ada manfaat Orang munafik itu Jadi satu kata Dua kata Itu tidak ada manfaatnya Jadi orang munafik itu Mengkokian ngomong Jarkoni Mengresong lakoni Itu munafik Nah salah satu hal yang Tidak manfaat Kita bicara sesuatu Tentang kebaikan Kepada orang lain Namun kita sendiri Tidak mengamalkan Apa yang Kita Omongkan Ini banyak bicara Kalau begini Karena pembicaraannya Tidak bisa membawa Manfaat bagi dirinya Maka ini Sifat kemunafikan Dia bicara yang Baik-baik Jangan mencuri Mencuri itu Satu perbuatan dosa Eh dia sendiri Korupsi Sehingga Apa yang dia Bicarakan tadi Tidak bermanfaat Bagi dirinya Maka orang ini Banyak bicara Tetapi tidak Melakukan Apa yang Dia bicarakan Kebaikan yang Dia bicarakan Tidak sanggup Dia lakukan Karena Enggan Untuk melakukannya Maka orang ini Punya sifat Kemunafikan Jarkoni Isoh Ngujar Raisoh Ngelakoni Terkadang itu Dengan bahasa Jawa itu Lebih mengena Di hati Jarkoni Kalau di bahasa Indonesia kan Apa ini Isoh Ngujar Raisoh Ngelakoni Bisa berkata Bisa menyampaikan Tapi tidak bisa Melaksanakan Bagi orang Jawa Lebih mengena Jarkoni Jadi hanya Bisa menyampaikan Namun tidak bisa Mengamalkan Dari apa Yang dia Sampaikan Ini orang Banyak bicara Hal yang seperti ini Jangan marah Sana tetap marah Kandani Ojo Nesu Malah Nesu Dia sendiri Nesu Pak Pak Bapaknya Yang dikandani Masih duko Masih marah Lama-lama Ini Tidak sabar Sudah Sepuh sudah Tua Kandani Ojo Nesu Malah Nesu Nesu Terus Dia sendiri Ikut marah Ini Jarkoni Ini berarti Banyak bicara Sehingga Hal-hal Yang tidak bisa Membawa Manfaat Dalam kebaikan Baik bagi diri Ataupun orang lain Itu berarti Banyak bicara Termasuk Saat ini Di medsos itu Kita Kita tidak Bicara Jari kita Yang bergerak Posting ini Posting itu Tidak ada Manfaatnya Posting Segala hal Yang tidak Ada Manfaatnya Ditinjau Dari Sisi Agama Maka Ini juga Tiba Orang Yang Banyak Bicara Meski Melalui Media Sosial Melalui Status Dan lain Sebagainya Namun Jika Ditinjau Dari Sisi Kemanfaatan Dari Sudut Pandang Agama Tidak Ada Manfaatnya Ini Punya Sifat Kemunafikan Maka kita Lebih hati-hati Kalau Komentator Bula Terus MC Pembawa Acara Masa Pembawa Acara Tidak Boleh Bicara Mengkendel Dengan Bahasa Isarat Senyum Terus Gimana Namanya Pembawa Acara Berarti Ustaz Gozali Juga Tidak Boleh Bicara Dari Baca Brosur Tadi Terus Bertanya Tanya Ustaz Gozali Yang Punya Masalah Saya Yang Suruh Jawab Kan Yang Bertanya Ustaz Gozali Menyampaikan Pertanyaan Beliau Yang Datang Dengan Masalah Masalah Saya Yang Suruh Menyelesaikan Masalah Kalau Begitu Semua Orang Bicara Dianggap Punya Sifat Kemunafikan Tidak Ada Yang Bicara Tidak Tidak Bicara Yang Punya Sifat Kemunafikan Itu Bicara Segala Hal Yang Tidak Ada Manfaat Ditinjau Dari Sisi Agama Seperti Pertanyaan Kaumnya Nabi Musa Bicara Bicara Belih Sapi Disuruh Nyebeleh Sapi Masih Mengkarek Cari Sapi Belih Sudah Selesai Masih Tanya Sapi 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 Yang Diperintahkan Untuk Kami Sembelih Yang Seperti Apa Maka Semakin Sulit Itu Sapinya Allah Menjawab Sapi Yang Tidak Tua Tidak Muda Di Antara Itu Padahal Tadi Kalau Turun Perintah Pertama Belih Sapi Sudah Tidak 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 Cari Sapi Belih Selesai Ini Sebetulnya Keengganan Untuk Melaksanakan Perintah Allah Sehingga Mereka Banyak Tanya Kepada Nabi Musa Pertanyaan Pertanyaan Semacam Inilah Yang Tidak Ada Manfaatnya Itu Yang Termasuk Dekat Dengan Sifat Kemunafikan Sama Ketika Dulu Turun Perintah Tentang Haji Ayat Tentang Haji Ada Sahabat Yang Bertanya Ya Rasulullah Apakah Haji Ini Setiap Tahun Nabi Kendall Diam Karena Tidak Berkenan Dengan Pertanyaan Sahabatnya Tadi Itu Pertanyaan Yang Tidak Ada Manfaatnya Sampai Tiga Kali Mengulang Pertanyaan Itu Kemudian Nabi Dengan Tegas Menjawab Apa Yang Aku Diamkan Maka Tidak Usah Ditanyakan Jika Aku Jawab Iya Kamu Akan Berat Coba Andai Kata Waktu Itu Nabi Kita Menjawab Iya Haji Setiap Tahun Berarti Kita Setiap Tahun Harus Berhaji Namun Sekarang Saya Tiga puluh Tahun Belum Tentu Berangkat Kalau Kuotanya Hanya Seratus Ribu Maka Antriannya Sampai 63 Tahun Itu Kalau Kuota Indonesia Ini Tetap Seratus Ribu Jenangan Sekarang Daftar Berangkatnya Tahun 2085 Kalau Kuotanya Indonesia Tetap Seratus Ribu Kalau Nabi Jawab Iya Berarti Tiap Tahun Kita Wajib Haji Bagi Yang Mampu Karena Kemampuan Harta Menjadi Salah Satu Sarat Wajib Haji Maka Nabi Tidak Berkenan Dengan Pertanyaan Itu Pertanyaan Yang Tiada Guna Sehingga Nabi Nabi Ndiko Da'uni Mataroktukum Biarkan Aku Dengan Apa-apa Yang Aku Tinggalkan Untuk Kalian Jika Jika Aku Melarang Kalian Tentang Sesuatu Tinggalkan Dia Jika Jika Aku Perintahkan Padamu Tentang Satu Perkara Tunaikan Maksimal Semaksimal Terjakan Jangan Banyak Tanya Yang Tidak Manfaat Turun Ayat Tentang Haji Kemudian Nabi Menyeru Bagi Yang Mampu Untuk Berhaji Sudah Cukup Tidak Usah Ditanya Apakah Haji Ini Setiap Tahun Itu Pertanyaan Yang Tidak Ada Manfaat Sama Dengan Pertanyaan Yang Tidak Ada Manfaat Pula Di MTA Ada Nidom Bagi Warga MTA Yang Punya Gawih Wali Matul Ures Tidak Diperkenankan Pasang Kota Kemudian Muncul Pertanyaan Pasang Kota Nopo Duso Ini Pertanyaan Yang Tidak Membawa Manfaat Tidak Membawa Manfaat Ini Aturan Aturan Kita Kesepakatan Kita Kedisiplinan Di majlis Tafsir Al-Quran Segala sesuatu Harus Dengan Kedisiplinan Tanpa Disiplin Akan Hancur Kita Kalah Tanpa Kedisiplinan Itu Akan Hancur Maka Kita Ngaji Di MTA Tidak Ada Yang Memaksa Tidak Ada Yang Mengundang Begitu Menyatakan Diri Menjadi Warga MTA Harus Mau Dengan Aturan Yang Ada Di Majlis Itu Kedisiplinan Sehingga Tinggal Dijalankan Jangan Mempertanyakan Hal-hal Yang Tidak Ada Manfaatnya Kalau Kota Tidak Boleh Kresek Dospundi Kota Tidak Boleh Kalau Tas Bagaimana Ini Pertanyaan Yang Tidak Guna Banyak Ngomong Ini Yang Tidak Bermanfaat 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 Terima kasih.